Halo seller, video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan penandaan pesanan fiktif Nah dimana dengan penandaan pesanan fiktif ini bisa memberikan penandaan kepada pesanan fiktif atau fake order Dan pastinya bisa mempermudah pegawai gudang untuk membedakan antara pesanan asli dan pesanan fiktif Dan juga dapat mengubah dengan cepat hubungan pemetaan SKU gudang Sehingga tidak terjadi kesalahan pemotongan stok SKU gudang yang sebenarnya ketika terdapat pesanan fiktif Nah pesanan fiktif ini juga bisa menjadi metode promosi nih Pesanan promosi biar nantinya ketika teman-teman seller mempunyai toko baru yang belum ada penjualan sama sekali Nah dengan pesanan fiktif ini bisa mendapatkan review penjualan pesanan pertama kita untuk toko dari toko baru yang baru kita buat Sehingga nantinya ketika ada pembeli yang ingin membeli produk kita itu percaya dan bisa melihat review dari penjualannya atau pesanannya Nah langsung saja kita masuk ke video tutorialnya Oke pertama-tama kita bisa masuk ke bagian pengaturan di bagian pengaturan pesanan Nanti kita bisa aktifkan dulu dan pilih SKU gudang yang ingin kita jadikan sebagai pesanan fiktif Nah jadi disini pesanan fiktif ini adalah penandaan sistem dari sistem big seller Caranya nanti kita bisa masuk ke menu aksi Pertama-tama kita aktifkan dulu pastinya statusnya Lalu di kolom aksi ini nanti kita bisa tentukan mana produk yang ingin kita jadikan produk fiktif Kayak gitu jadi kita harus persiapkan satu produk yang memang kita ingin jadikan pesanan fiktif atau fake order Kayak gitu jadi nantinya Dan pastikan produk ini tidak tercampur atau tidak sama dengan produk yang memang kita jual aslinya Kayak gitu jadi bisa membedakan stok antara Ataupun dan juga penjualan antara produk fiktif dan juga penjualan dari produk asli Pesanan asli seperti itu Jadi kita bisa tentukan satu produk yang ingin kita jadikan produk fiktif Contoh ini disini kita pilih jeans to tone Nah nanti disini kelihatan terlihat gambar SKU gudang dari produk jeans to tone yang kita jadikan produk fiktif Kalau sudah kita bisa klik konfirmasi dan aktifkan Nah kalau sudah aktif Nanti terakhir kita bisa membuat pesanan fiktifnya Kita order untuk produk tersebut produk jeans to tone nya Nah kalau sudah nanti ketika sudah ada yang order untuk produk tersebut Nanti akan terlihat pesanannya Contoh seperti ini Nah disini selanjutnya kita tinggal memberikan tanda penandaan pesanan fiktif Untuk pesanan ini Contoh kita langsung klik aja Pesanannya Nanti di bagian terakhir kita bisa klik aksi masal Nanti kita tambah penandaan Lalu kita pilih penandaan ini pesanan fiktif Nah lalu selanjutnya kita tinggal konfirmasi otomatis nanti pesanan ini sudah ditandai sebagai pesanan fiktif Nah ini pesanan fiktif Jadi ketika kita menandai pesanan ini sebagai pesanan fiktif Nanti pesanan ini akan masuk ke pesanan disisikan Jadi otomatis pesanan ini disisikan Nah jadi kegunaannya disisikan agar tidak tercampur dengan pesanan asli yang ada di menunggu di proses Kayak gitu Jadi disini nanti kita bisa ubah aja untuk hubungan pemetaan SKU nya Di bagian rincian pesanan nanti kita bisa ubah Perlu stok yang dialokasikannya mau berapa Kayak gitu nanti bisa disesuaikan aja Dengan beberapa stoknya Hubungan pemetaan SKU gudangnya Dan juga jumlah stok yang ingin dialokasikannya Nanti kita bisa tentukan disini Kayak gitu Nah kalau sudah nanti Kalau informasinya sudah kita input Sudah kita buat semuanya Sudah sesuai ini produk dari atau pesanan fiktifnya Nanti kita bisa kembalikan saja pesanannya Agar bisa nanti masuk lagi ke menunggu di proses Dan kita sudah bisa proses pesanannya seperti biasa Caranya kita langsung klik pesanannya Nanti kita klik kembalikan Otomatis pesanannya akan kembali ke status menunggu di proses Nah kalau sudah nanti kita tinggal proses aja pesanan ini seperti kita proses pesanan-pesanan biasa Kayak gitu Nah nantinya disini kita bisa filter juga untuk penandaannya Kayak gitu Jadi ketika kita sudah pesanan fiktif disini contoh kita ingin proses semua pesanan fiktif dulu Nah nanti kita pilih aja penandaannya Kita pilih yang pesanan fiktif Nah nanti disini akan muncul semua pesanan yang kita tandai sebagai pesanan fiktif Jadi kita bisa proses secara massal Jadi biar kita tidak tercampur proses pesanan massal untuk pesanan asli dan juga pesanan fiktif Kayak gitu Jadi contoh kita proses dulu pesanan fiktif Nanti kalau misalnya ada pesanan asli kita proses lagi proses pesanan asli Kayak gitu Jadi datanya ini tidak tercampur antara pesanan yang asli dan juga pesanan yang fiktif Seperti ini untuk cara proses pesanan fiktif Kayak gitu Nah jadi jika nantinya teman-teman seller mempunyai pertanyaan lain terkait penggunaan fitur big seller lainnya Nanti bisa hubungi CS Bixler dengan klik hubungi kami di bagian bawah kanan ini Nanti bisa klik di Facebook, Whatsapp, email, maupun Telegram Agar nanti setiap chat kendala atau pertanyaan dari pengguna bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih